Bismillahirrahmanirrahim wong-wong Yahudi sopa Rasulun Rasul min ngindilah saking ngerasa negusya Allah Muhammadun rupane Nabi Muhammad musadikun kang benerake sopa Rasul lima maring kitab ma'hum kanggam sartane wong-wong Yahudi nabaza mongong huang sopa farikun golongan golongan min alah dina saking wong-akeh utu kang den paringisopong-akeh al-kitabah yang kitab dikigua kitabah yang kitabah ganitsyallah ayi taorota terkesi kitab taorot warok aduhuri im wong-wong-akeh a'lam yakmalu terkesi orapodong lakoni sopawong Yahudi bima kelawan ajaran bima kelawan pitutul pihakang ilam kitab Taurat minal imani saking iman birosulik kelawan rasul wawari hilang liane rasul kaanahum kaya-kaya setuhune kaanahum kaya-kaya setuhune golongan ikulayak lamuna orapodong lakoni sopawong gulungan ini ingatkan ketika Allah menurunkan mengutus Nabi Muhammad untuk membenarkan melengkapi kitab Taurat lalu orang-orang Yahudi mereka mengetahui bahwa kitab Taurat dan kitab Al-Quran ternyata ada persamaan jadi ada persamaan sebab orang-orang Yahudi yang sebelumnya ngarep-ngarep menginginkan yaitu seorang Nabi dan oleh Allah dipenuhilah janjinya Allah yaitu mengutus seorang Nabi di akhir zaman yaitu Nabi Muhammad maka orang-orang Yahudi sebagian mereka jengki terhadap Nabi Muhammad yang akhirnya mereka tidak memakai kitab Taurat juga tidak memakai kitab Al-Quran balik yang dipakai adalah kitab sihir jadi kitab sihir jadi yang dipakai kitab sihir tidak pakai kitab Taurat kitab sihir karena ada kederengkian yaitu terhadap Nabi Muhammad yang mesti ini rasul ini sangka Bani Israel rasul yang jutus sangka Arab sangka Mekah akhirnya mereka jengki dan kitab yang sudah berpuluh-puluh tahun diperdomani sebagai kitab dari Gusti Allah untuk ajaran agama Yahudi dan sebagian mereka tidak percaya dengan Taurat Nopo Malik dengan Al-Quran balik yang dipakai adalah kitab sihir jadi mereka tidak mengamalkan isi-isi di dalam kitab Taurat jadi Yom Ali Mboten Iman Mboten Percados tidak percaya dengan kerosulan Nabi Muhammad seakan-akan mereka tidak tahu tentang isi-isi di dalam Taurat kitab sihir yang membuat adalah Nopo Niku Setan maeng barang fiyakantab in dalam Taurat min anahu sake suneka Nabi Muhammad iku nabiyun nabi hakun kang bener aw anah kosedunia kita Taurat iku kitab buah kitab Gusti Allah jadi orang-orang Yahudi sebagian Mboten Kabeh sebagian mereka setelah mengetahui tentang kebenaran Al-Quran sesuai dengan kitab Taurat mereka tidak mau memakai kitab Taurat ada kederengkian tertentu justru mereka memakai yaitu kitab kitab sihir Mboten Wattaba'u ma tatlus sayatin wala mulki Sulaiman Niki Wattaba'u lan podo manut jadi Wattaba'u lan podo manut sopo golongan golongan dari orang Yahudi ngakun iku ngatof ngalah nabazah ngatas dapat nabazah maeng kitab tatlu kang moto aetala tegesi moco sopo asayatinu pirabila setan ngalah ngahdi mulki Sulaiman ingatase mong sone keratone nabi Sulaiman minas sikri ngalah ngahdi mulki Sulaiman ingatase keratone mong ingatase keratone ingatase mong sone keratone nabi Sulaiman minas sikri saking kitab sikir nah ini ingatkan nabi Sulaiman garwannya kan katah nah ini garwannya nabi Sulaiman itu salah satunya ini yang nyembah berhala selama empatuluh hari akhirnya nabi Sulaiman yang mempertanggung jawabkan wong bujuhnya nabi nyembah berhala ini termasuk pertanggung jawabannya nabi Sulaiman ini keratone nabi Sulaiman kali bisa dijabut selama patang puluh dino dan dijabut selama patang puluh dino dan setan yang jeneng suhriya setan yang jeneng suhriya ini ini mengubur 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 kitab sihir ketika nabi Sulaiman ini nopo nipu empatpuluh hari ini tidak bisa berkuasa ini sejarah nabi Sulaiman ini wudhu yang jeding cincin nabi Sulaiman ini dititip datang garwane garwane jeneng aminah tidak salah nah ini akhirnya wangten setan yang membo membo jeneng suhriya memang salah setan membo membo niku waw mendet datang cincin nabi Sulaiman disuwan koh istrin niku waw dan disitu persis seperti nabi Sulaiman laceng menduduki singgah sanane nabi Sulaiman sejaya jin dan menung so kabeh tunduk kepada setan yang waw nabi Sulaiman keluar dari kamar mandi badim mendud alih-alih yang dititip garwane niki garwane malih tidak percaya mau dijukuk kalau yang namanya nabi Sulaiman lagi kok enih anu cukup alih-alih niki akhirnya nabi Sulaiman itu 40 hari gak bisa berkuasa nopo niku kerajaan dikuasai oleh anu oleh jin niku waw oleh setan niku waw dikuasai niku sebagai bentuk dendane nabi Sulaiman mergau garwane patang kuzino tau nyembah berholo lah tenggeriku nabi Sulaiman batun sumerab lah akhirnya sing nanggung jawabkan nabi Sulaiman kerajaan dijabut di sialah selama 40 hari lah nabi Sulaiman ngendalek nih nopo niku ngendalek nih kerajaan niki dengan cincin cincin kos wargo niku wabih manut kayawan manut angin manut kayawan manut angin manut jin jin manut lah diwaktu niku setan setan niku dulu pernah mencuri dengar sebelum dilahirkan nabi Muhammad niki dukun dukun ampuh ampuh mergau setan setan niki mencuri pendengaran berita langit di mencuri berita langit sing berita langit niku wau akhirnya pun oleh setan disampai nik dukun dukun sing padahal niku dukun dukun itu adalah orang-orang yahudi akhirnya dukun dukun niku ampuh jadi nyumbar datang berita-berita menung di dunia di masyarakat jadi tadi sintan yang di dunia di dunia di dunia di dunia di bedek mereka sadar yang berita langit guna mana malaikat ini didengar oleh setan-setan wau di mati jam piro sumer dukun dukun niku lah lajang tengriki dukun dukun malih ampuh terus tengriku termasuk membuat buku-buku sing hubungannya kali sihir lajang buku-buku niku ketika Nabi Sulaiman keratone dijabut bisya Allah enggak isa kuwasa niki buku-buku niku dipendem neng ngesore sing gasanane Nabi Sulaiman dipendem neng ngesore kursine Nabi Sulaiman akhirnya ketika Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia keratone niku jarak patang klus di nol kembali lagi ngan datang Nabi Sulaiman akhirnya ketika Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia niki didudah buku sikit didudah oleh nopo niku masyarakat pengen roh Sulaiman kok bisa berkuasa sampai ngetan niku tiba niku kelician setan niku wawis dipendemi buku-buku sihir lalu akhirnya didudah niku Sulaiman rojomu nabimu bisa berkuasa nge buku sihir niku niku mik politika setan lak akhirnya nipon niku masyarakat sing wawne perdoman nindamal kitab taurat dimasa Nabi Sulaiman niki gak geleng gaya kita taurat balik sing dinggi kitab sihir maten lah nipon niku jin sing menguasai keratone Nabi Sulaiman niku 40 hari setelah itu jin mabur liwat luar segoro alih-alih niku waw dicebrok di segoro di pangan iwak akhirnya iwak niku masih tertangkap oleh Nabi Sulaiman kali Nabi Sulaiman dibedel lalu diambil alih-alih dan dipakai lagi akhirnya Nabi Sulaiman iso berkuasa maten tapi Nabi Sulaiman membuat ngetos nyasore singgah sana dipendemi buku-buku sihir maten akhirnya ketika Nabi Sulaiman sudah berkuasa bertahun-tahun terus meninggal dunia Nabi Sulaiman ini meninggal dunia kan singroh kan rayap ngadek jadi ngadek rorong goling maten tekannya di pangan rayap ngadek ngadek sedoni ini sedoni lenggah atau tengriku tidur ini buat sedoni Nabi Sulaiman ini ngadek ngadek rorong rorong di pangan rayap lagi guling ngadek was meninggal tadi buatan sumer Nabi Sulaiman ini meninggal kapan buatan sumer rorong itu guling ngadek tekannya di pangan rayap di kaca panen ini jadi nabi itu umati Nabi Sulaiman dulu pernah pakai kitab Taurat tapi bar nike terus nabi propaganda ini setan jin-jin iku wawu, ngaco akhirnya ketika di akhir kehidupan ini Nabi Sulaiman meninggal dunia ini dia menikah kitab sihir jadi minasih ini saking kitab sihir ini kelompokan ini wakanatlan ono wakanatlan ono sopa pirapro setan iku davanadhu mendem ngubur sopa setan yang kitab sihir tahta kursihin dalem ngesore kursine Nabi Sulaiman lama nuzias masane den kundut dicepot opo mulkuhu keratone Nabi Sulaiman awkanat utawa ono sopa pirapro setan iku tastariku nyolong sopa setan asam aeng ngrungu ake dawe moleikat watadzu mulan ngumpul ake sopa setan ilahi maring pangrungu akadzibak ing pira-pira goroh jadi setan mencuri dengar berita langit tengriku di ingga inggokne diberikan jateng porot dukun-dukun watul kihilan maring ne sopa setan ing berita langit ilal kahanati maring pira-pira tukang bedek payudawinu nahu mongko nulis sopa poro dukun tukang bedek ing gimana keberita langit wafasaalan kundang kuncoro kundang opo dalika mengkono ngilmu sikir wafasaalan kuncoro opo sopo analjin ikuta alama belajar sopo jin al-gaiba yang perkoro kang goib dimalih terkenal jin ngerti barang gaib pasal yang ngerti barang gaib itu kusti Allah jin gak ngerti lah ngerti neniku adalah mencuri kabar-kabar saking langit niku zaman sebelum islam lah setelah nabi muhammad menjelang dilahirkan niki akhirnya langit diperketat tidak bisa mencuri berita-berita langit niku iblis jin setan tidak bisa mencuri berita-berita langit mereka diperketat oleh penjaganya oleh molekat sehingga setelah islam datang dibawa nabi muhammad dukun dukun di orang yang ampuh yang berbeda akan meleset yang pun pener niku merga nepaki ingatkan lah sejak dulu sebelum lahirnya nabi muhammad dukun ampuh-ampuh ngerti berita ini jenengan jadi jenengan moroneng umai dukun ngerti kalau dukun dibedak sampai ini diberitak seru ngerti ngerti merga berita langit berita langit jenengan wanten dan itu ucapan-ucapan malekat yang ada di berita langit itu didengarkan oleh jin-jin oleh setan-setan niku terus dibukukan oleh para dukun-dukun niku terus dengeri ku akhirnya jadi kitab sihir dibukuk jadi kitab sihir fadjah ma'am kitab sihir di masa nabi sulaiman niki kali nabi sulaiman dilungkuk padahal mongkong ngumpul lagi sapa sulaiman nabi sulaiman al-kutub yang kitab sihir ini sebagian tafsiran wadha fanaha lang ngubur atau mendem sapa nabi sulaiman yang kitab sihir kitab tarot tidak dipakai lho pak malian mereka milih kitab sihir wadhan kitab al-qur'an ini jarang mongkong hp 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 mongkong jadi saya kata adalah hp kitab al-qur'an tidak di wadhan kitab kitab yang ada di toko kitab umat islam ini tidak enak pak tidak maktab samilah kitab kitab yang dimuat oleh mbah gogen mbah gogen ini jadi dipendam kali nabi sulaiman kitab kitab sisi yang waw salam mata mongkong semangsane sedo sopo sulaiman dalat mongkong nuduhake sopo asayatinu piro prosetan ngalah ingatase piro piro kitab anas haeng menung so ketika nabi sulaiman sudah meninggal dunia niki setan-setan niku waw golek kelemahan ini nabi sulaiman akhirnya singgah sana nabi sulaiman neng sore niku didudah dan didudah pastah rojuha mongkong ampreh ngetoake sopo menung soing kitab fawad jadu mongkong nemu sopo menung sopian dalam piro biro kitab asih ro sikir jadi nabi sulaiman napa niku kitab sing dipendem neng sore napa niku waw sing gasana nabi sulaiman niki ternyata kitab niku adalah kitab kitab sikir sing mendem nabi sulaiman nabi napa dimelenyapkan sikir niku waw supaya tidak merajalela di kalangan masyarakat ben kembali kepada kitab taurot nabi ben kembali kitab taurot tapi ternyata setan boleh kelemahan nipun kitab ditok dikubur harus dikeluarkan diberitakan di masyarakat bahwa ternyata sulaiman berkuasa sangat berkuasa separuh bumi termasuk ditunduki jin setan nopo niku termasuk ditunduki hayawan manusia sakbit angin pun tunduk ternyata kita tidak kitab sikir sehingga sebagian orang yahudi niku tetap nuduh nabi sulaiman sebagai tukang sikir bukan nabi niku sebagian orang yahudi jadi sebagian orang yahudi kenggeret nih seperti nabi ibrahim dianggap adal bujuni adal bujuni siti siti saroh padahal niku kak merga direbut rojo kan otan terus nabi lut dianggap niku berselingkuh dengan anak-anak perempuannya niku nabi lut tuduhan-tuduhan yang nabi-nabi niku 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 sebagian orang yahudi yang mereka berpedoman dengan kitab sikir naku 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 kuasa dengan kitab sikir niklasi kini patah alamuhu mongko belajar sopoh menungso yang kitab sikir akhirnya menungso podo kitab anu nopo belajar wohongi berarti ya Nabi ini Dewi ini ngayal kitab sikir ini ya malih gak ngayal kitab Taurat yang tinggi kitab sikir ngomong jadi podo aja kayak caro ngerti niki sing pulau jamel ngerti niki caro HP kira-kira jenikan podo ngerti HP dan hati menimbulkan fitnah niku setan niku warofadzulan podo nyuworo berarti warofadzulan eh warofadzulan podo mbuang sopoh menungso kutubah ambiyaihim ing pilih 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 kitab para Nabi ini menungso kitab nabi-nabi gak dipake ngerti enggak? podo hari saat ini banyak orang pake mbah gogel kitab-kitab ulama akeh singgak nenggi mwten ya suswi lak rusak mwten ibu kola dausawah ta'ala tabriatan krono bibasake li sulain namana maring Nabi Sulaiman warot dan lanulak ngalal Yahudi ngatas ewang Yahudi fi kaulim dam dawe wang Yahudi ung duru ning alo nasirokabeh ila muhammadin maring muhammad yat kurukang nutur sopa muhammad sulaiman na ing sulaiman fil ambiyain dalem golongane pro nabi wa maka nalan ora ono sopa sulaiman iku ila sakiron kejobot tukang sihir lah di jaman kanjeng nabi muhammad ni ku orang-orang Yahudi niki sebagian tasik memakai kitab sihir tidak memakai kitab taurat mulau kanjeng nabi tau disihir kali tiang setri wang Yahudi patang puluh di nabi tidak bisa ubah terus turun kul a'udhu biro bin mas kul a'udhu biro bil falak niku turunnya ngaca niku mulau niku ketikan jaringan badai tidur baca bismillah terus baca surat al-falak niku pening tiga di sebelumnya neng tangan diusapnya ke seluruh tubuh kanjeng nabi niku ngoten iso ujul songko sihir sing nyihir tiang setri wang Yahudi nah niku bisa terlepas dari sihir niku kaya nabi muhammad dituruni ayat al-falak niku kul a'udhu biro bin falak di sejarah yang ngoten tila dibaca ketika kan tidur insyaallah jumlahnya tenung-tenung niku tidak akan terdas neng kan jenengan mereka sudah dibentengi dengan ayatik usia Allah yang ngoten lah kanjeng nabi muhammad ketika dakwah di madinah niku kan nabi muhammad kan nyebut nabi sulaiman mergulang nabi sulaiman memang seorang nabi lah niku wang-wang yahudi pada ngelok-ngelok nih kayak dilokan kayak muhammad kaya lah nyebut-nyebut sulaiman padahal sulaiman lah tukang sihir masak putusan niku isi Allah nyebut-nyebut anu tukang sihir tukang klenik dukun jadi nabi muhammad menyebut-nyebut nabi sulaiman ini dilok-lok nih wang yahudi yang mereka berpedoman ngemeniko tidak pakai anu ya ngemeniko nama kitab sihir jadi sebagian mereka menuduh nabi sulaiman ini tukang sihir bukan seorang nabi tapi tukang sihir ini itu tuduhan orang-orang yahudi jadi wamakana ila sahkiron sulaiman ini tukang sihir kayak baru ini kayak anak buai kayak muhammad kaya kayak lekas-lekas kaya wamakavaro sulaiman walakin nasayati nakavaru yu alimunan nasa sihir wamakavaro lan ura kufur sopo sulaimanu nabi sulaiman belajar sikir ini kan kufur nabi mboten mungkin nabi mboten mungkin mereka hukumnya haram nabi diparingi mukjizat bukan sihir jadi nabi sulaiman tidak kufur mereka nabi sulaiman tidak belajar sikir nabi sulaiman itu gajah mukjizat laseh ngara nilai nabi sulaiman ini belajar sikir tukang sikir itu kan sebagian orang-orang yahudi kan mboten jadi sebagian orang-orang yahudi yang mereka emoh dengan kitab Al-Quran emoh dari kitab Paurat ayelam yakmal tak seorang ngamal sopo nabi sulaiman asikroeng sikir ini anahu kronos dunia sikir itu kufrun jadi kufur belajar sikir ini diakini bahwa itu keampuannya bisa digunakan untuk nopo niku segala sesuatu ini bisa jadi kufur kita belajar sikir hanya untuk mengetahui perbedaan antara mukjizat dan sikir ini 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 mengkruh tidak ilah perbedaannya sikir dengan karomai wali ini 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 mengkruh belajar sikir ini kita belajar sikir untuk ngetameng ngetameng awak supaya anak sikir ini enggak bisa melebuh niki boleh ngetameng tadi mereka wakil tukang sikir akhirnya jadikan belajar sikir mengetahui kelemahannya sikir ngetameng mengetahui kelemahannya sikir supaya tidak terkena sikir niki boleh ngetameng jadi lak kruhnya jalan sami so noponiku menangnya sikir ini kan ngetameng mengetahui ngetahui kelemahannya sikir jadi lak untuk untuk mengetahui kelemahan sikir ini boleh sehingga itu lak sikir ini dipelajari dianggap sebagai sesuatu sehing mandi sehing ampuh nginyikir uang ini hukumnya haram bisa jadi kufur bisa jadi kafir lak sikir ini bisa jadi lak sikir ini sikir ini sikir ini sikir ini apus-apus ini sikir ini enak ini model apus-apus ini model apus-apus ini model apus-apus ini namun ini ditontonan Ini ramein-ramein Lihat sikir itu di lakuknya Karuh setan Terus bongsa tenung Barang itu lho pak Tujuannya tidak nyakiti wong Ini itu sikir Lihat Sulapan ini sejimali Sulapan ini tidak nyakiti wong Ini betul angsal Jadi seperti sikir Ini itu Tipuan Ilmu hitam Ini sikir Sikir ini itu metu Dari orang-orang yang Kufur terhadap wisi Allah Tidak mungkin wong soleh Terusnya metu sikirnya Mungkin Caruh jenengan Terusnya Isu nyikir Itu yang mungkin Caruh jenengan ini Diberi kelebihan Duding kambil Dajimas Ini itu namanya karomah Karomah Ini kemuliaan Yang diberikan kepada Kekasih Khususya Allah Sanggok bisa diberikan pada Kekasih Khususya Allah Contohnya Kayak Sinten Sunan Sinten Yang duding Kolangkaling Dajimas Ini kalau karomah Nami ini Duduk sikir Kekasih Khususya Allah Walakin Nah Tetapi Walakin Nas Sayatina Tetapi Ini Piraprasi Setan Bita Sinten Sinten Tasdid Watah Fif Langtah Fif Niki Kekasih Khususya Walakin Nas Sayatina Kekasih Khususya Jauh Saking Khususya Allah Mereka Mengajarkan Sihir Yau Alimuna Mulang Sopo Piraprasi Setan Anasa Yang Menungso Asih Sihir 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 Mulang Sihir Sihir Setan Mulau Tukang Sihir Mesti Dekat Dengan Setan Aljumrat Tentai Jumrat Kukharun Khamin Dhamir Khafaru Dhamir Fad Khafaru Wayu Alimuna Humlan Mulang Sopo Setan Yang Menungso Ma Yang Barang Ung Zilakang Den Turun Nake Opo Ma Ngalal Malaika Ini Yang Atase Malaikat Loro Lajeng Di Masa Nabi Sulaiman Niki Pernah Ngemenek Enek Malaikat Loro Sing Diturun Di Bumi Namanya Malaikat Harut Dan Marut Malaikat Harut Dan Marut Sing Tengriku Neng Babilonia Daerah Perdalaman Irak Niku Pernah Dituruni Malaikat Loro Moten Termasuk Noponiku Setan Niku Mengajarkan Nopo Sing Tengriku Diwulangne Oleh Dua Malaikat Terima Hanya Harut Marut Ai Alhamah Humah Tekese Ai Ulhimah Hu Tekese Den Paringi Eh Ai Alhamah Tekese Wah Ai Ulhimah Hu Tekese Den Paringi Soko Malaikat Loro Eng Sihir Eng Ma Minasihiri Saking Sihir Ini ingatkan. Malaikat harut-marut, ini mulang sikir terhadap masyarakat, ini sudah menguji dan iso beda antara mu'jizat dengan sikir. Tapi menungsoni yang salah kedaden, ini salah guna. Mesti ini, ganja ini biasanya tinggi nopok, tinggi tambah panganan. Ganja ini kadang-kadang kan damel masak lah. Dan ganja terus tinggi dem-deman, tinggi maku-maku, ini menyalah gunakan. Malaikat harut-marut, ini mengajarkan sikir di Babylonia, Irak. Lah, dengeriku supoyong masyarakat mengetahui antarane sikirlan mu'jizat. Dan kembali dateng kitab Taurat. Tapi ternyata, buatan, diulang sikir kali molekat loro harut-marut ini ke wawu, ternyata disalahgunakan oleh masyarakat. Malaik pinter iso memisahkan suami istri, sungguh buju ini direbut. Ingatkan, tadi suami istri, sungguh bertahun-tahun hidup, bahagia, nih kalau malah cerai, malah pisahan. Ingatkan. Bacalun ikubacal, awungatku bayan, tauungatof bayan, nil malaka ini, kedua lapat malaka ini. Min ahadin saking wong suiji, min ahadin ing wong suiji, ya idun utayimin ikut tambahan. Hatayakula sainggong ucap sopomolekat harut-marut, lahumaring wong suiji, nuskan kronor nasihati, in namanah nu'ang pesinil tawikita kufitnatun mitnah, baliatun tegesi nyoboh. Kami tidak mengajarkan kita sihir. Ini kumolekat ini lak daun ngotan yang masyarakat. Kami tidak mengajarkan sihir, balik kami hanya menguji, supaya kalian bisa membedakan antara sihir dan mu'jizat. Merkotuduhannya ini kau tahu, tuduhan-tuduhan terhadap Nabi Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman adalah bisa berkuasa. Kami tidak mengajarkan masyarakat dan mengerti, yaitu antara sihir dan mu'jizat. Bahwa Nabi Sulaiman, Jadi, kalian mengerti antara mu'jizat dan sihir. Nah, orang bendak gelem belajar sihir, ngatau lho. Mereka belajar sihir ini jadi kufur, kan ngotan. Tapi mereka menyalahgunakan, malah podo belajar ilmu sihir. Siapa yang meninggalkan ilmu-ilmu sihir, berarti dia tergolong orang yang iman sempurna. Tapi orang yang belajar ilmu sihir, ini ku jadi kufur. Mata, jadi kufur. Merkotuduhannya setan-setan ngepeniku. Lha, falatakfur mengkau ojo kufur siro, Bita'alumihi kelawan belajar ilmu sihir. Niki molekat, harut-marut, berkata kepada masyarakat, Iki tak mulang sihir, tulung ojo sampek jadi kufur. Siro kabe ben ngerti bedani mu'jizat kare, karo sihir ngotan. Kalau seseorang ini ku mboten kurun belajar ilmu sihir, Nanti gak gelam ilmu sihir, niku gak opo-opo. Nek gelam diulang, lha niku molekat, harut-marut, niku sing mulang ilmu sihir. Tapi tujuannya supaya mereka mengetahui antara mu'jizat yang dibawa oleh para nabi dengan ilmu sihir yang dibawa oleh para dukun-dukun oleh para setan-setan niku. Mereka demen, wah sing mulang molekat, diulang sihir. Tapi disalahgunakan. Faheta alamunamongko, podo belajar sopo menungso ing, sopo menungso min huma saking molekat harut-marut, ma ing sihir, yufari kunakang misahake sopo menungso, biklawan sihir, bainal marindam antarane wong lanang, ma zauji lang bujune wong lanang. Mereka berlomba-lomba belajar ilmu sihir dari malaikat harut-marut, ternyata tidak untuk membedakan antara mu'jizat dan ilmu sihir, balik mereka menggunakan belajar ilmu sihir niku wawu, diinggi misahne orang-orang yang bersuami istri. Mereka berlomba belajar ilmu sihir untuk berbuat kejahatan. Mereka berlomba belajar ilmu sihir niku wawu, sopo wong yang mah, kulan yang sabun-sabun swiji ilal akhari maring kangpeneh. Lajang nyatan, belajar ilmu sihir niku wakiri, digunakan oleh masyarakat, digunakan untuk kejelekan, seseorang niku malah ison-soni wong lio. Roroki enak wong di sihir ngewampel ngontone, ngonten niku, disalahgunakan, ngonten. Wama humlan oranotai tukang sihir, ayis saharotu tegesi tukang sihir, iku bizorina kelawan kang gawi bahaya, di klan sihir, ayy bisikri tegesi klan sihir. Tukang sihir niku tidak ada yang bahaya, Pak. Ini pun gak enak yang bahaya, ini tukang sihir. Yang gawi bahaya ini kusia Allah. Ngonten. Jadi tukang sihir ini gak enak yang ampuh, Pak. Lek karubiswa gak diizini. Ngonten. Min ahad bin saking wong suiji, ya idatun, tapi min iku tambahan. Ilal biiznillah kejauh poh kelawan izinik kusia Allah. Sihir niku mboten ampuh. Kejauh poh leh diizini kusia Allah. Dungo jenengan, ini tukang sihir niku tidak akan ampuh. Kejauh poh leh diizini kusia Allah. Jenengan dungo, karubiswa diizini langsung, seperti dikabul ini. Wai selalu pakai izinik kusia Allah. Jadi di dunia itu gak ada yang ampuh. Kejauh poh izinik kusia Allah. Sihir-sihir, dukun-dukun dan esing ampuh, kejauh poh izinik kusia Allah. Bi irodati kelawan kersanik kusia Allah. Jadi mereka berlomba-lomba, orang-orang Yahudi berlomba-lomba belajar ilmu sikhir, dan mereka tidak pakai kitab Taurat. Gimana niku mempelajari sesuatu yang akhirat tidak berguna. Di belajar ilmu sikhir ini, ini akhirat berguna. Malah bahayani. Jadi bahayani ini akhirat. Mereka belajar maeng barang yang dirumkan bahayani apa maeng menung soal fil akhirat dan akhirat. Jadi makna peranjalan sami tidak usah belajar sikhir. Belajar mawan Islam dengan benar, berdoa dengan benar. Sampun siang. Munggo. Munggo. Bapak 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 Ibu itu ingatkan diri kita akan pertanyaan dan menurut kemudian. Waktan Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kutbah. Tentu bahwa dalam Nabi Walayman itu meninggalnya karena tentangnya sangat banyak itu meninggalnya sudah lama. Meninggalnya memang lama karena belum pakuk. Apalagi kemudian rebut. Lantas sampai begitu sedikitnya banyak. Nabi Sulaiman Niku meninggal dunia Nggak enak yang roh Istri ini enggak roh Terusnya Para punggawa kerajaan Merga rumah sana Nabi Sulaiman Niku ngadek Niku anu Napa Niku ngawasi Para karyawan Ngawasi Para jen-jen Yang dipekerjakan Jen-jen yang dipekerjakan Untuk membangun Kerajaan Ini kan diawasi Karun Nabi Sulaiman Nah, tenggeriku Jen-jen ya semua Nga diawasi Padahal Nabi Sulaiman Niku wis meninggal Tapi panggah ngadek Niku tekem Nah, lagi Niku tekennya di pangganya Terus Nabi Sulaiman Guling Nah, ini lagi Jen-jen mengetahui Bahwa Tiba-tiba Tiba-tiba Sengawasimu Mesti meninggal Kedisi Jadi Tidak ada yang tahu Diberitakan Tidak ada yang tahu Bahkan Istrinya pun Keluarganya pun Tidak ada yang tahu Bahwa Nabi Sulaiman Sudah meninggal Lama Nah Jasadnya Kalau tidak membusuk Jasadnya Nabi ini Tidak membusuk Jasad Nabi tidak akan Membusuk Tidak akan Dimakan tanah Termasuk Nabi Sulaiman Nah, Nabi Sulaiman Termasuk Nabi Sik Saat ini Semasuk diakui Diakui oleh orang Yahudi Manggene Neng Anu Di Daerah Daerah Yang Yahudi Neng Israel Ini Nabi Sulaiman Lek Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Separuh Neng Israel Separuh Neng Palestina Jadi Disarek Neng Masjidil Aqsa Neng Separuh Badan Neng Masjidil Aqsa Separuh Badan Neng Sinagod Tempat Ibadai Wang Yahudi Jadi Wang Yahudi Yang ngakoni Bahwa Ibrahim Adalah Anu Nenek Moryangku Bukti Separuh Badan Yang ini Wang Islam Ngakoni Bahwa Ibrahim Adalah Nenek Moryang Kami Separuh Badan Yang ini Ngakoni Nah Ini Sehingga Nabi Ibrahim Diakui Oleh Seluruh Umar Inggraten Maka Tendien Masjid Adalah Tendien Tendien 'll Ibrahim Ibrahim Badan 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 Bye Nabi Suleiman ini punya kerajaan sendiri. Dan kerajaan Nabi Suleiman itu lebih hebat dibanding kerajaannya Ratu Bilkis. Nah kerajaannya Ratu Bilkis yang di daerah Sabak, ini dipindah wak oleh yang namanya jin. Kan Tengri kan dianuh, ditawarkan siapa yang disana ada seorang Ratu yang sangat cantik tapi dia menyembah matahari. Ratu Bilkis ini menyembah matahari. Terus Niki kan pengen Nabi Suleiman kenalan akhirnya diparingi surat. Tengriku bisa menerima dan noponiku ajengi soan dengan Nabi Suleiman, Ratu Bilkis. Niki ditawari diantaranya wang alim-alim siapa yang bisa memindah kerajaannya Ratu Bilkis. Lah wang alim-alim kula sanggup cakderingin jenengan pindah dari tempat duduk. Tapi wang alim jin, ifrit, saya bisa memindah kerajaan Ratu Bilkis segeringin jenengan kedep. Nah ini yang ditugasi akhirnya jin ini kuau, akhirnya segeringin Nabi Suleiman kedep, kerajaan Ratu Bilkis itu sudah ada di noponiku di samping kerajaan Nabi Suleiman. Nah ketika Ratu Bilkis datang di kerajaan Nabi Suleiman, rasu merup loh, kerajaanku kok neng kene, kan nopon? Jadi kerajaanku kok ada di sini? Jadi dipindah, nopon? Oleh jin ini kuau. Ini kobra torfik, ini kobra torfik, sak durungin jenengan kedep, kerajaan Ratu Bilkis saya bawa ke sini. Ini ku nyata, kan nopon? Nah tenggeliku, akhirnya pun Ratu Bilkis soan, bumun ruh kerajaannya Nabi Suleiman. Ngesore banyu, soan, cinceng, darani banyu, tiba di gudanya kocok. Dugudnya banyu ini kocok, kan nopon? Cinceng. Nah tenggeliku, kentolnya ruang burtok. Nah Ratu Bilkis, merupakan itu menurut ceritanya masuk keturunannya jin. Ingatkan, artinya ada seseorang yang nikah dengan jin. Ingatkan, wongnya cantik berkulit putih cantik, tapi cinceng, kentolnya ruang burtok. Nah oleh Nabi Suleiman, disuruh mandi, akhirnya rambut ini brodol, kan nopon? Yang akhirnya menikah dengan Nabi Suleiman. Ini rata-rata ku. Fora Pak Ibu, tadi jenengan ngasih tafsir, akhirnya ngerti banyak cerita, kan nopon? Nanti Al-Quran itu luas, ngerti banyak cerita-cerita. Semoga untuk bersarangan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'amalina wa'amalina, wa'amalina karokatina, wasakanatina, robbana'atina fitniah hasana, wafir'a kesatawakina, Allah bin Alhamdulillah, Ramin.